Kalau dari pihak MUI sendiri kan hingga saat ini menurut keterangan dari Pak Kiai tadi masih banyak yang belum terjawab begitu. Bahkan hal-hal yang dihutarakan Pak Jini tidak signifikan. Langkah MUI setelah ini apa Pak? Begini, pertama Majelis Ulama Indonesia lewat tim penelitian ini sudah melakukan berbagai langkah. Kita sudah ke Kapolres meminta berbagai informasi, kita juga sudah bertemu dengan ormas-ormas Islam menyerap informasi-informasi yang ada sekitar pesantren Az-Zaitun, ormas-ormas Islam yang ada di sekitar pesantren Az-Zaitun. Kita juga sudah menghimpun informasi dari masyarakat, dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Juga dari informasi-informasi yang kita dapat dari pengaduan masyarakat. Tentang itu, dan kita semua sudah kumpulkan data itu, sudah kita verifikasi, ya kita hanya membutuhkan klarifikasi. Tapi andai pun, Panjik memilang, ya menolak untuk melakukan klarifikasi. Dan dialog dengan MUI pusat begitu ya? Ya, dan dialog dengan MUI, kita sudah bisa memutuskan sebetulnya. Karena dari video-video yang viral itu, jelas itu adalah video beliau, kebenyataannya beliau, tidak ada editing, dan bukan rekayasa. Jadi kita sudah bisa menangkap sebetulnya. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab ini, apakah mungkin nantinya akan ada pemanggilan kedua untuk Panjik Gumilang? Kita tunggu, apakah ada respon dan jawaban. Itu satu. Kedua, kita akan coba sekali lagi, ya mengundang dan meminta klarifikasi beliau. Jika itu tidak, ya saya kira itu sudah cukup. Karena MUI sudah beberapa kali, ya. Maka kita akan membuat laporan. Dan untuk kita sampaikan kepada pimpinan MUI, lalu pimpinan akan mendelegasikan kepada Komisi Fatwa untuk diambil kesimpulan, apakah hal-hal yang dilaporkan ini terdapat penyimpangan, penyesatan, penistaan, dan penodaan agama dalam perspektif anggota Komisi Fatwa. Maka nanti akan diputuskan Fatwanya. Oke. Pemanggilan kedua rencananya akan dilakukan kapan, Pak? Iya, secepatnya. Target kita sebetulnya kita harapkan hari Selasa. Target kita. Jadi kurang dari satu minggu dari setelah, ya? Ya, kita ingin ini bergerak cepat karena pimpinan MUI juga sudah meminta supaya tim segera melaporkan dan bergerak cepat karena ini kalau dibiarkan akan terus menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di masyarakat. Itu target pemanggilan dari Panji Gumilang. Tapi kalau misalnya dari MUI sendiri memang sudah tidak ada respon dari Panji Gumilangnya, ini nanti langkah selanjutnya akan dilakukan kapan? Yang tadi sempat dijelaskan oleh Pak Kiai. Iya. Komisi Fatwa sudah kita komunikasikan dan mereka siap segera menyidangkan dan membahas hasil laporan tim investigasi MUI Musat. Untuk Fatwa yang nantinya ada kemungkinan untuk dikeluarkan Pak Kiai ini untuk alzaitun kah atau spesifik Panji Gumilang? Kita belum bisa menginginkan, tapi kita lebih kepada paham keagamaan dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Gumilang. Kalaupun nanti akan ada Fatwa yang dikeluarkan, apakah itu juga akan berdampak pada pondok pesantren alzaitun itu sendiri mengingat dua demo yang kemarin terjadi itu Pak juga menuntut ditutupnya pondok pesantren alzaitun? Soal itu kita berikan keputusan kepada otoritas terkait, kementerian agama. Karena kementerian agama juga punya catatan-catatan atas izin legal dari pesantren ini, kementerian agama juga punya catatan-catatan lain, begitu. Yaitu bukan kewenangan kita, kita lebih fokus kepada paham keagamaan yang disebarkan atau dijalankan oleh Panji Gumilang dan juga di pesantren alzaitun. Baik, terima kasih Pak Kiai atas waktu dan juga penjelasannya Pak Aminudim Yaakob. Desakan masyarakat semakin kuat menuntut Panji Gumilang untuk bersuara dan pemerintah merespon atas isu kontroversial yang bermunculan akhir-akhir ini. Satu hari, pasca aksi demonstrasi dilakukan di pondok pesantren alzaitun, Panji Gumilang akhirnya muncul ke permukaan dengan memenuhi panggilan MUI. Sekalipun, poin pertanyaan dari MUI yang terjawab secara signifikan. MUI pun berencana akan mengeluarkan fatwa jika dalam waktu 4 hari Panji Gumilang tidak memberikan jawaban apapun. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.